Program Merdeka Belajar tentunya tidak asing di telinga kita. Beragam pro dan kontra menyelimuti perjalanan program yang diusung Nadima Karim ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Sebagian orang memuji-mujinya, sebagian lainnya menghujamnya dengan berbagai kritik. Kalau penyala yang menonton ini, termasuk kelompok pro atau kelompok yang kontra nih? Yuk, share pandangan penyala di kolom komentar. Pujian dan kritikan, barangkali adalah menu wajib bagi setiap inovator. Tidak bisa dipungkiri, setiap seseorang dengan pemikiran revolusioner menciptakan sebuah inovasi, bisa jadi inovasinya gagal atau tidak diterima oleh masyarakat. Itulah jalan yang ditempuh oleh Nadima Karim, yang sosoknya akan kita bahas pada edisi Sosok Penyala kali ini. Nadima Karim lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura dari keluarga terpandang dengan latar belakang intelektual yang kuat. Ayahnya, Nono Anwar Makarim, adalah seorang pengacara senior dan pendiri firma hukum ternama di Indonesia, Makarim dan Tayra S. Nono juga dikenal sebagai penulis dan tokoh penting dalam dunia pemikiran hukum di Indonesia. Ibu Nadim, Atika Al-Ghadri, adalah putri dari Hamid Al-Ghadri, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang keluarganya yang memiliki koneksi intelektual dan perjuangan politik yang mendalam ini sangat berpengaruh dalam membentuk pemikirannya yang kritis dan progresif sejak dini. Meskipun lahir di Singapura, Nadim menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Indonesia sebelum kemudian melanjutkan studi ke luar negeri. Kehidupan keluarganya yang sering berpindah-pindah dan fokus orang tuanya pada pendidikan dan pemikiran kritis membentuk kepekaannya terhadap berbagai isu sosial dan mendorongnya untuk berpikir secara global. Nadim menempuh pendidikan dasar di Jakarta namun kemudian melanjutkan studi ke luar negeri. Ia berkuliah di Brown University di Amerika Serikat di mana ia meraih gelar sarjana dalam bidang hubungan internasional. Brown University, salah satu universitas Ivy League di Amerika terkenal dengan pendekatan pendidikannya yang liberal dan mendukung kebebasan berpikir. Di sana, Nadim belajar tentang dinamika politik global yang memperluas wawasannya mengenai kebijakan dan struktur sosial. Setelah menyelesaikan studinya di Brown, Nadim bekerja di McKinsey & Company, sebuah firma konsultan manajemen ternama di Jakarta. Selama 3 tahun bekerja di McKinsey, ia mendapatkan wawasan mendalam tentang dunia bisnis dan strategi manajemen di berbagai sektor industri, termasuk perbankan dan teknologi. Pengalaman ini memperkuat pemahamannya mengenai bagaimana teknologi dapat menjadi solusi untuk masalah efisiensi dan produktivitas yang kelak menjadi inspirasi untuk mendirikan Gojek. Namun, sebelum memulai Gojek, Nadim memutuskan untuk melanjutkan studinya. Ia diterima di Harvard Business School dan meraih gelar MBA di sana. Di Harvard, Nadim terpapar oleh konsep-konsep kewirausahaan, inovasi teknologi, dan peran startup dalam menciptakan perubahan sosial. Harvard adalah tempat di mana ia mulai mematangkan idenya untuk membangun perusahaan berbasis teknologi yang memiliki dampak luas pada masyarakat. Gagasan mendirikan Gojek berawal dari pengalaman sehari-hari Nadim di Jakarta. Sebagai pengguna Ojek, ia sering merasa frustasi melihat pengemudi Ojek yang menghabiskan banyak waktu hanya untuk menunggu penumpang. Pada 2010, ia merumuskan sebuah ide untuk membuat sistem yang lebih efisien bagi pengemudi Gojek dan penumpang dengan penggunaan teknologi. Pada 2011, Nadim mendirikan Gojek dengan tujuan sederhana menciptakan platform yang menghubungkan pengendara Gojek dengan penumpang melalui panggilan telepon. Namun, visi Nadim untuk Gojek jauh lebih besar. Ia melihat bahwa Ojek dapat menjadi tulang punggung ekonomi informal di kota-kota besar Indonesia dan dengan memanfaatkan teknologi, efisiensi, dan produktivitas dapat ditingkatkan secara signifikan. Dalam beberapa tahun, Gojek berkembang pesat. Pada awalnya, hanya menawarkan layanan transportasi. Namun, Gojek kemudian berkembang menjadi super app dengan berbagai layanan seperti pengiriman makanan, pembayaran digital, pengiriman barang, hingga layanan kesehatan. Layanan-layanan ini membawa Gojek menjadi salah satu perusahaan teknologi paling inovatif di Asia Tenggara. Dan pada 2016, Gojek secara resmi mendapatkan status unicorn, startup pertama di Indonesia yang mencapai valuasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Nadim, Gojek bukan hanya tumbuh menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang memberdayakan jutaan pekerja informal seperti pengemudi Ojek, pedagang makanan, dan juga kurir. Dampak sosial Gojek ternyata terasa nyata di seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam hal membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor ekonomi informal. Pada tahun 2019, valuasi Gojek mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Gojek juga melakukan ekspansi internasional ke negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura. Pada Oktober 2019, Nadim Makarim mengambil langkah besar yang mengejutkan banyak orang. Ia memutuskan untuk meninggalkan Gojek dan menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Maju. Keputusan ini mencerminkan komitmen Nadim untuk memberikan dampak yang lebih besar di sektor publik, terutama dalam dunia pendidikan yang dianggapnya sangat membutuhkan reformasi. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadim langsung meluncurkan program-program revolusioner seperti Merdeka Belajar. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Nadim percaya bahwa sistem pendidikan Indonesia terlalu kaku dan tidak sesuai dengan tantangan zaman, sehingga perlu dirombak secara menyeluruh. Selain itu, Nadim juga memperkenalkan program Kampus Merdeka yang memberikan mahasiswa kebebasan untuk memilih jalur pembelajaran di luar jurusan formal termasuk melalui magang di industri atau proyek-proyek sosial. Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta memberikan mahasiswa pengalaman langsung yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Pada 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Nadim bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, menjadikannya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggabungan ini memperlihatkan kepercayaan pemerintah terhadap Nadim dalam mengintegrasikan inovasi pendidikan dengan riset dan teknologi untuk memajukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nadim adalah salah satu tokoh termudah Indonesia yang diakui secara internasional. Ia sering masuk dalam daftar tokoh-tokoh berpengaruh, seperti Forbes Asia 30 under 30 dan Fortune 40 under 40. Di bawah kepemimpinannya, Gojek mendapatkan berbagai penghargaan internasional sebagai perusahaan inovatif yang membawa dampak sosial signifikan di Asia Tenggara. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadim juga mendapatkan apresiasi atas upayanya mereformasi sistem pendidikan Indonesia. Meskipun beberapa inisiatifnya juga mendapatkan kritik karena dianggap terlalu berani dan menantang status quo. Namun, visi Nadim yang berfokus pada inovasi, otonomi, dan pembelajaran berbasis pengalaman jelas menunjukkan komitmennya untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan global. Nadim Makarim dikenal sebagai salah satu pengusaha muda terkaya di Indonesia berkat kesuksesannya dalam mendirikan dan mengembangkan Gojek. Sebelum melepas posisinya di Gojek untuk menjadi menteri, Nadim memiliki porsi saham yang signifikan di perusahaan tersebut. Valuasi Gojek yang mencapai lebih dari 10 miliar dolar AS atau sekitar 150 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadikannya salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Sebagai salah satu pendiri, kekayaan Nadim sebagian besar berasal dari kepemilikan saham ini. Saat melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat negara pada 2021, Nadim memiliki kekayaan sekitar 1,2 triliun. Pada 2022, kekayaan Nadim dilaporkan melonjak signifikan hingga mencapai 4,8 triliun. Lonjakan ini diduga karena perkembangan valuasi saham Gojek setelah merger dengan Tokopedia menjadi Goto. Dalam periode satu tahun antara 2021 hingga 2022, kekayaan Nadim bertambah sekitar 3,6 triliun rupiah menunjukkan peningkatan drastis dalam portfolio asetnya. Nadim Makarim adalah sosok visioner yang tidak hanya mampu membawa perubahan di dunia bisnis. Nadim Makarim adalah sosok visioner yang tidak hanya mampu membawa perubahan di dunia bisnis teknologi melalui Gojek, tetapi juga bertekad untuk membawa pendidikan Indonesia ke era baru yang lebih relevan dan siap menghadapi tantangan global. Dengan menyimak video ini, semoga kita bisa lebih mengenal sosok-sosok penyala di sekitar kita untuk menjadi bahan pelajaran dan inspirasi. Selanjutnya, siapa sosok penyala yang akan kita bahas ya? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Lanesia untuk video-video lainnya. Sampai jumpa!